Kita kembali ke villa, ternyata villanya udah di set up dengan mawar, table untuk dinner. Pas saat dia mau ngambil sesuatu di kamar, di atas ternyata turun dia bawa box dengan cincin. Iya. Diringnya sama lagu, lagu yang dia udah playlistnya udah dia setting juga. Dia selalu membahas saya gemas. I love you. I love you too. Kan ku katakan cinta seribu kali sehari, bukan hal mudah sejauh melangkah, tenang, sayang. Yeay, hari ini bareng Adi Mata. Kan Adin, thank you so much. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk chat-chat bareng Christy. Anytime. Sebagai pasangan yang hobi banget traveling, gimana sih cara kalian beradaptasi dengan kondisi saat ini? Ada hobi gak sih yang baru selama di rumah aja? Hobi banyak. Jadi selama di rumah artinya ya kita ngebongkar rumah, beberes rumah, terus menemu barang-barang yang ternyata kita punya double. Terus karena kita kebanyak kelamaan di rumah jadi memang kita menemukan banyak karta karun dalam rumah dan mulailah kreativity keluar disitu. Dan banyak barang yang ada yang kita jual, ada yang kita kasih, ada yang kita rapihin lagi. Karyakan kembali. Karyakan kembali seperti yang di atas ini. Ini hasil obrak-abrik rumah ini jadi aku bikin prakarya. Begitu juga Dimas juga ada beberapa rak-raki di dalam rumah dia sendiri yang ngebor lah. Yang makuin lah semuanya jadi kita coba... Taman kita rapihin. Taman dirapikan. Dan memang banyak ruang, misalnya rumah kita tidak terlalu besar tapi memang banyak ruang yang kita fungsikan kembali. Jadi ada beberapa ruang kerja kita, ya mini-mini semua sih. Ruang kerja, ruang olahraga, ruang santai. Kalau dulu ya semua ruang istirahat, pukul rata. Kalau sekarang kita fungsikan kembali ruang-ruang yang ada di dalam rumah. Sebelum pandemi ada nggak rencana traveling yang ternyata terpaksa dibatalkan? Ada banget. Ada banget. Jadi sebelumnya tuh kita udah ada rencana. Kita sebenarnya pengen waktu itu pada saat itu ada iparku. Dia graduation di London ya si Ade. Kita berencana sekeluarga mau kesana. Tapi ternyata begitu pandemi itu cancel. Langsung cancel. Langsung cancel. Terus kita juga sempat ada mau ke Raja Empat sama Banda. Nah boleh nggak ceritakan ke aku gimana sih akhirnya kalian bisa dekat dan saling jatoh hati? Jadi sebenarnya itu awalnya waktu jaman masih sekolah. Terus dia ikut Putri Indonesia. Putri Indonesia. Terus disitu kayak wah ini nih. Ini maksudnya sosok yang tipikal orang yang saya suka gitu. Dari fisik dulu kan karena saya nggak belum kenal. Garang nih pengakuan nih. My type ya. Oriental blasteran. Maksudnya ada orientalnya tapi ada bule juga. Wah ini nih. Terus pada saat itu sempet tuh kayak keceplosan gitu kayak ngomong. Ini nih calon ibu dari anak-anak gue. Terus dan pas banget dulu kita tuh ada tim belajar bareng gitu kan. Ternyata temenku itu tinggal di depan rumahnya Nadine. Nah dari situ kayak. Dan sedangkan dia ini perempuan. Dia suka banget sama adeknya Nadine. Terus kita tuh kayak. Eh kalau gue dari atas bisa kayak sih ngintip Nadine tuh. Ngapain gitu-gitu lah bercanda-bercanda. Sampai akhirnya pernah ada satu waktu. Aku tuh lagi syuting di Bali. Terus nggak sengaja ngeliat dia. Eh fotoin gue dong. Fotoin gue dong. Fotoin gue dong. Semua ngata-ngatain. Nggak ada satupun orang yang kayak. Eh sini gue fotoin. Nggak ada. Semua kayak. Apaan sih lu? Norak lu. Apaan sih lu? Wah apaan lu? Sebagai temen lu gila lu ya. Yaudah deh. Sampai akhirnya ketemu Nadine lagi itu nggak sengaja. Di sebuah mall. Temu dia langsung. Eh fotoin gue dong. Udah akhirnya minta foto. Dari situ. Kayak akhirnya nih gue bisa dapet nih foto sama dia. Post di salah satu social media. Ada temenku yang ternyata kenal sama Nadine. Oh lu kok ketemu nggak di tempat gue sih? Gini nih nih. Terus kayak. Apaan sih lu? Lu kenal. Kenal udah kenalin gue sama dia. Yaudah. Yaudah ya beneran ya. Kenalin. Ketemuin temen temen. Akhirnya yaudah ketemu. Langsung deh. Satu bulan. Satu bulan setelah perkenalan. Langsung. Dijak pacaran. Waktu itu kita lagi nonton Coldplay. Jadi aku sama temenku. Dia sama temen temennya. Kita janjian disana. Ketemu. Terus dia ajak. Ajak pacaran. Pas lagu apa. Amazing ya. Amazing day ya. Iya. Padahal sih. Kita nggak pernah tau ya momennya kapan ya. Cuman pede aja. Kita jodoh. Jodoh. Sekarang deh. Nyangkut deh sama gue. Iya. Kamu juga deh. Momen ketika pacaran. Yang Kak Dimas pernah lakuin. Dan nggak bisa dilupain sama Kak Nadine apa. Dia mau coba belajar diving. Ngambil. Ngambil sertifikat. Divenya. Itu romantis. Menurutku romantis. Itu. Itu sederhana tapi meaningful loh. Oh gitu ya. Terus kamu ambilnya pas banget. Di ulang tahun papa. Tanggalnya. Dapet lisensenya. Keluar. Sertifikatnya itu. Terus kamu mulai diving. Kita langsung ke. Misol. Ke Raja Ampat. Live on board. Ya. Jadi kan disitu dia nunjukin bahwa. Bukan untuk nyenengin diri diriku sendiri. Tapi. Dia pengen ngasih tau. Kebetulan papa ku juga penyelam juga. Dan dia bilang kalo. Sebenernya ini rahasia keluarga. Kalo. Orang yang. Masuk ke dalam keluarga Centrawinata itu. Harus bisa diving. Tapi nggak ngomong langsung. Tapi ya mungkin ada kisi-kisi. Dia harus punya. Nah ternyata ya. Dia melakukan itu. Dan ya. Dan. Dan. Ke. Apa yang dia lakukan itu. Bukan buat aku aja yang happy. Tapi kan keluarga aku. Semua jadi happy ya. Otomatis. Jadi dia memikirkan keluarga ya. Oke. Calon suami gue itu. Nah. Karena dia ceritain dong. Momen ketika Kak Dimas melamar. Gimana sih? Pada saat melamar. Melamar ya. Dia melamar itu deket. Dengan ulang tahunnya dia. Ya. Jadi. Di. September. Kita lagi di Bali. Memang tujuannya kita ke Bali itu. Untuk merayakan ulang tahun dia. Tapi. Minus 1. Ya. Mendekati jam 12. Pada saat kita balik ke apartemen. Vila ya. Kita kembali ke vila. Ternyata. Villanya. Udah di set up. Dengan mawar. Apa. Table untuk dinner. Terus makanan juga disiapin. Terus semua. Bunga. 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 Dan dia ternyata udah kongkoan. Dengan temennya. Kita makan. Dinner. Di depannya udah ada. Kamera. Untuk rekam semuanya. Itu hal yang biasa. Jadi. Bukan sesuatu yang. Mencurigakan. Ternyata. Pas saat dia mau ngambil sesuatu. Di kamar. Di atas. Ternyata turun. Dia bawa box. Dengan. Cincin. Terus. Lagu. Dia buke. Terus. Udah. Diringnya sama lagu. Lagu yang dia udah. Playlistnya udah dia. Social setting juga. Nah aku liat-liat foto. Waktu kalian. Free web. Seru banget. Mulai ceritain gak sih. Akhirnya memilih konsep bohemian tuh gimana? Memang sebenarnya. Kebetulan. Kita berdua. Punya. Selera. Yang sama. Kebetulan. Aku. Orangnya. Seperti ini. Dan Adin. Orangnya. Seperti ini. Juga. Tiba-tiba. Kita punya. Taste yang. Sama. Itu yang kita juga. Kaget juga. Gitu kan. Oh. Ternyata. Dia. Dia. Yang awalnya. Saya kira. Gimana ya. Wah ini. Ini. Pasti dia punya. Gaya yang berbeda lagi nih. Dengan kehidupan. Gue yang. Gue orangnya. Ya. Begini. Apa adanya aja. Kayak begini. Tapi ternyata dia. Gak serumit itu. Dia bahkan gak ada. Pernah ada. Minta. Gue mau ini. Gak ada tuh. Kayak buat Nadine tuh. Semua. Yang ada. Ya udah. Dan. TCD. Kayak begini. Kayak gitu. Dan. Wah. Ternyata sama nih. Kita nih. Oke. Habis itu. Kita memilih. Kayak. Karena saya suka otomotif. Saya suka. Hobi. Kayak motor. Jadi kita pilih ada. Kendaraan. Terus. Itu juga pakai unsur-unsur. Ada lima unsur. Yang Nadine pilih. Elemen. Lima elemen. Sorry. Bukan unsur. Lima elemen itu Nadine pilih. Dan akhirnya. Yaudah. Kita coba. Realisasikan. Gitu kan. Dari unsur-unsur ini. Kita coba. Kita kembangin. Kita brainstorming. Sama. Tim juga. Akhirnya dapet. Yaudah. Itulah jadinya ya. Apa alasan yang bikin kalian yakin. Satu sama lain itu. He and she is the one. Kalau dari saya doa. 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 Dari sebelum mendekati Nadine pun. Saya berdoa. Minta. Kalau memang dia jodoh. Tolong didekatkan. Kalau misalkan memang bukan. Tolong dijauhkan sejauh-jauhnya. Tapi ternyata. Semua dipermudah. Semua didekatin. Dan semua. Ada pasti ya. Halangan-halangan gitu. Ada rintangan. Ada cobaan. Ada. Tapi. Gak tahu kenapa. Gak sesulit itu. Jadi semua dipermudah. Sampai akhirnya kita. Persiapan. Pernikahan pun juga. Semuanya dipermudah. Setelah menikah. Apa perubahan terbesar yang kalian rasakan. Sebagai seorang pribadi. Aku merasa menjadi. Orang yang lebih. Bertanggung jawab pastinya. Karena. Aku udah gak sendiri lagi. Ada orang di samping aku. Dan ada orang tua juga. Jadinya. Terus. Yang pasti sama. Rasa toleransi itu. Berasa sih. Dari. Pribadi. Kita berdua. Jadi kita. Makin berasa. Toleransi. Kita tuh harus. Lebih tinggi. Kayak percaya gak percaya. Pola pikir kita. Apa sih. Berubah sih. Lebih. 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 Saya dewasa. Enggak. Karena saya masih anak-anak. Jadi. Lebih. Lebih stabil. Iya. Soalnya kan pada saat. Udah. Menikah kan artinya. Dua kepala jadi satu. Jadi apapun keputusannya. Ya itu keputusan bersama. Mau itu jadi. Aku yang bikin keputusan. Ya artinya itu keputusan berdua. Gitu. Bukan keputusan. Nadine keputusan Dimas. Udah gak bisa gitu. Ego ya. Ego ya. Ego itu jadi. Jadi. Lebih. Rendah. Iya. Sama. Perbedaan karakter juga. Kita. Pelan-pelan juga. Oh ya memang karakternya begini. Ya kita gak akan bisa mengubah dia. Untuk. Seperti yang kita mau. Ya kita harus menerima. Gitu. Kelakuan. Atau sifat kan Nadine. Yang selalu bikin Kak Dimas gemas. Itu apa sih. Dan sebaliknya. Ah. Dia selalu membahas saya gemas. Karena. Secara usia. Aku lebih muda dari Nadine. Tapi. Buat saya. Dia kelakuan. Aku selalu memanggil dia itu. Kadang-kadang kayak. Eh bayi. Gitu. Karena. Kelakuannya dia tuh. Random-randomnya. Dia tuh. Kayak. Kayak bocah. Bener-bener kayak. Kadang-kadang. Karena aku suka bangun. Aku bangun pagi gitu. Dan terbiasa bangun pagi gitu. Dia masih malas. Udah ngapain sih. Udah pura-pura tidur aja. Yang kayak gitu tuh kayak. Hah. Ngapain pura-pura tidur. Gue gak bisa tidur lagi nih. Ya. Kalau aku. Yang gemes ya. Dia bisa. Mengisi waktu dia. Dengan kegiatan dia sih. Itu yang aku. Yang selalu. Harus diingat. Pada saat gue berkeluarga. Setiap orang tuh. Punya. Space sendiri. Punya space sendiri. Punya mid time sendiri. Nah. Aku sangat respect. Sama orang yang bisa. Mengisi mid time nya. Dengan hal yang baik ya. Dan dia bisa melakukan itu. Jadi dia. Melakukan hal baik itu. Yang berguna untuk rumah juga gitu. Seperti ya. Salah satunya kalau dia. Dia sekarang lagi senang motor. Ya. Dia kutakatik lah motor. Dia rawat lah itu motor. Sampai baik. Bukan hanya sekedar pajangan. Begitu juga dia. Suka terlibat di pertanaman. Jadi ada tanaman favorit. Dia. Dia rawat. Sampai posesif. Tanaman itu. Gak boleh disentuh. Gak boleh di. Dicek aja kondisinya. Lembek atau enggak. Gak boleh. Pokoknya posesif. Dari banyak tempat. Yang kalian kunjungi bersama. Tempat mana yang punya story. Cukup berkesan. Dan susah dilupain. Kalau dari aku. Selain Butan. Ada Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai itu. Ini banget. Buat kita berdua. Apa. Buat aku pribadi. Itu. Seru banget. Di sana kita. Terus. Lombok juga. Raja Empat. Finland. Ya. Finland juga. Finland. Terus. Bratislava. Sama. Ya hampir semua sih. Ya hampir semua. Ya itulah. Tapi tempat-tempat yang tadi disebutin. Ya itu sih. Pesan atau ungkapan yang ingin disampaikan Kak Dimas. Untuk Kak Nadine. Dan sebaliknya apa. Terima kasih. Kamu menerima aku apa adanya. Itu yang udah pasti. Terima kasih. Kamu tidak pernah melarang aku. Karena kamu tahu. Aku tidak bisa dilarang. Terus. Dan terima kasih. Kamu telah mencintaiku. Walaupun udah kejebak sampai mati. Sip. Dan lengkapannya yang pasti sih. I love you. I love you too. Terima kasih Dimas mau mengikuti perjalanan roller coaster. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Dan mengerti bahwa perbedaan itu indah kalau kita saling toleransi. Karena gak banyak orang yang bisa mengerti itu. Dan juga bersyukur. Karena dia cukup mengerti juga. Dan menerima keribetan aku. Ketidak perfekan aku. Dan setiap hari konsisten. Bila I love you. Konsisten memeluk sebelum keluar dari kamar. Itu menurutku hal yang sederhana. Tapi itu masuk ke dalam. Dan bisa mempengaruhi hariku. Bisa menjadi hari yang produktif. Dan bisa mengejar apa yang aku mau. Untuk personal. Personal. Things aku sendiri sih gitu. Jadi ya. Ya udah. Kita tetap harus bisa kompak. Dan mengejar apa yang diinginkan masing-masing. Dan membuat rumah ini nyaman. Bukan hanya sekedar untuk beristirahat. Tapi menggali cerita sih. Mengelukis cerita dengan mengisi hari demi hari. Terima kasih telah menonton!